Kita mengetahui bahwa teknologi ada masa depan. Dan cara untuk menguasai teknologi adalah dengan mengetahui atau mengajarkan sejak dini teknologi kepada anak didik atau anak sekolah atau siswa. Program ini sangat-sangat istimewa. Pertama kali kita punya program seperti ini di Indonesia. Kita fokus untuk membeli guru pengetahuan dan abilitas untuk integrasi digital teknologi. Kita punya program dalam 20 sekolah dan ada 100 guru ikut program ini. Selain pengetahuan teknologi, kita akan ingin pelajar ini mengembangkan pengetahuan teknologi, pedagogik, dan pengetahuan teknologi. Supaya mereka tahu bagaimana menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan pelajaran STEM untuk pelajar mereka. Tipe pembelajaran seperti inilah yang memang sebetulnya dibutuhkan oleh setiap siswa apalagi untuk di SMK ini. Karena mereka sangat membutuhkan proses pemahaman tidak hanya dari satu bidang saja. Anak-anak sekarang jadi lebih berantusias untuk belajar. Mereka juga menghargai karyanya sendiri. Kemudian juga mereka sudah berani mengaplikasikan idenya. Jadi idenya ini tidak hanya disimpan dalam otak saja, tapi juga mereka sudah berani mengembangkan, bahkan mempresentasikannya kepada teman-teman dan guru yang lain. Nah jadi proyek yang saya buat adalah tong sampo otomatis yang menggunakan microcontrollernya yaitu microbit dan menggunakan sensor ultrasonic. Cara kerjanya ketika sensor ultrasonic tersebut mendeteksi benda jarak 15 cm, maka tong sampo tersebut akan terbuka. Dan ketika tidak ada benda yang menghalangi atau sensor yang menghalangi, maka tidak akan ada reaksi apapun. Jadi untuk program ini sangat menginspirasi untuk saya untuk bisa bekerja di bidang robotika. Karena ternyata sangat menarik, juga sangat poin tersendiri buat saya. Dan saya sangat excited untuk mendalami dari program robotika itu sendiri. Program ini juga selaras dengan apa yang dikembangkan atau yang digaungkan oleh Kementerian Berdekaan dan Kebedaan Presiden dan Teknologi Republik Indonesia. Itu dengan kurikulum Merdekanya, kemudian di Jawa Barat dengan ada Jabar Masagi-nya. Kemudian ini dalam rangka menghasilkan generasi unggul. Terutama yang di Jawa Barat adalah generasi unggul yang beriman, berahlah, berilmu, dan sehat. Salah satunya dengan cara pembelajaran melalui step ini, mudah-mudahan dapat terwujud generasi unggul yang di masa depan. Terima kasih telah menonton!